Hai assalamualaikum di video kali ini aku mau bocorin rahasia aku saat hunting foto kira-kira apa aja ya pokoknya ikutin terus sampai habis jangan skip oke happy watching aduh belum suka lipstick ini mau jalan-jalan sejenak sekali hunting foto mau ke rumah uh sampai ketemu ya nanti ya oke di lampu merah Oh lampu merah kalau lagi lampu merah agak lama aku biasanya sambil nyemil masuk perumahan Kenjeran katanya gang pertama belok kiri kita cari gangnya ini kali ya Oke aku belok kiri ini udah sampai aduh tuh di rumahnya buka aja dikit cuy sebelah eh sebelah mana aduh parkir mana nih dapet masukin ya 48 mana 48 nih kita mau masuk udah sampai dan tuang depan rumah tuh belanja perabotan nah kalian bisa belanja perabotan di tempat nah di abang-abang kayak gini kan lumayan nih sapu-sapu murah di supermarket belinya di sini lumayan tuh lumayan tuh postret-postret WC juga mana tuh tuh jangan sopi mulu ya beli di abang-abang oke guys lihat ini udah kaktus handung lo gede lo sampai ada ini loh tuh ini poten lumayan nih udah mau berguna yang ini Wow ini poten lumayan terus di taruh lagi tuh ini banyak banget tuh lagi berbuna tuh kaktus handungnya segera eh dia kayak tom lunang mana Tom talking Tom ya Hai Hai Tom jadi pinggang mundutnya ini udah di Ken Park aku enggak tahu sini saya salah ya mobil ini ya segera sih sama aja sini sama aja nggak papa ya ampun aku lumita kesini udah lama ya bun padahal baru kamu mulai lalu dan mobil sebelah mana shooting wajib lapor roda empat kesitu bayaran di mana beri yang disitu oh ok dan biaya masuknya tuh 10.000 per orang jadi dikasih lihat dulu ya orangnya berapa dan keadaan genjaran seperti ini Mari kita lihat lihat oke sepi banget sih bener serius memang kalau disini kalian tuh bisa menemukan spot-spot yang bisa dipakai buat foto kalau disini tuh waktu pilih dulu ya kita lihat tadi pojokan tuh ada spot foto juga sepi sih emang temen banget tuh lihat sebelah kanan nanti di aku sih tahu ya sebelah kanan itu ada tempat bagus tapi sayang apa namanya emang banget nggak diolah dengan bagus Oke lanjut nanti kelepat linci lewat siang sih tapi katanya dulu tuh dibuat tempat pacaran tuh aku punya spot agak di pojok aku mau kasih lihat kalian spotnya agak tersembunyi nah tersembunyi itu kalau disini tuh kayak musiman gitu jadi kalau mas agak musim-musim hujan jadi agak subur efeknya tuh beda nah kalau musim kering pada berkuburan kan daunnya juga udah pada tingkat ranting-ranting aja itu juga efeknya pasti beda kalau dibutuh Oke aku muka sebelah sini udah nggak masuk nah serem juga ya serem juga ya gimana kalau malam serem nah itu ada yang foto terus itu tuh oh iya bagus nah kemarin foto disini pas lagi lebat bagus banget tapi lagi gersang ya ampun serius ini lagi gersang oh iya lagi gersang disini jadi jelek jadi aku kayaknya segeranya seger gitu seger kita parkir mobil dimana ya cari yang dingin aja gue tadi di bawah pohon oke bun nah sini aja bun jadi aku sama Kak Yuris ya nanti abis gini kita lihat Kak Yuris tuh seperti aku oke nah kita parkir mobil disini disini oke ini foto beberapa bulan lalu yang masih asri karena masih di musim hujan sekarang udah gersang jadinya aku tidak bisa pakai tempat ini lagi untuk foto dan India contoh hasil foto yang ada di tempat tadi cantik banget kan Oh iya aku juga suka ngasih tips lho di Instagram aku bagi kalian yang belum follow Instagram aku kalian bisa follow ya Instagram aku at Apriyawi tenang aja ringnya sudah usertakan ya kalian bisa tinggal klik jadi saran kalau mau hunting ala kayak gini jangan lupa pas udah di TKP kita gak sedikit jauh dari kendaraan aku biasanya bawa tas satu gini kantong ini adalah air mineral ini kenapa ada botol kosong ya jangan lupa modem terus sisir kalau perlu dan aksesoris lain-lain juga kalau dibutuhkan kalian bisa bawa makeup nah gini aku masih pakai sendal nanti mau ganti oke ini aku mau cari lokasi buat hunting foto aku mau sepi disini mau pakai masker boleh juga kalau pas lagi foto bisa dilepas dulu nanti dipakai lagi kayaknya disitu deh Halo assalamualaikum ini aku mau hunting foto kalian mau belajar juga tuh ada Mbak Yuris terus di belakang nih cari spot foto kebetulan spot foto yang pernah aku ambil disini lagi enggak bagus jadi memang dia musim-musiman ya kalau pas agak musim hujan dia tuh bagus banget dan cakep tapi kalau musim kemarau gini agak-agak jelek jadi kayaknya aku mau di sini tuh udah ales banget nah kayaknya sini jadi aku mau tempatnya di sini juga agak lumayan jadi aku langsung ganti sepatu di sini juga banyak rangi jauh-rang 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 j nih mau kemana kita Mayuris hahaha dan serah ngikut awas ranjal Oh iya ya lupa jangan lihat kamera doang nih harus lihat bawah selalu enggak bener lagi ngomong pupnya kuda jadi buka aku bener banget ya biar aja lah ini aku suruh di sini kayaknya cakep di sini oke nonton fotonya ya habis dari sini kita lanjut ke spot sini nih Wow 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 ini cantik banget ya aku suka banget tempat kayak gini dan aku sebelah sini nih ya stop dulu stop ya tuh ini cakep banget cakep ya keren ya Sumpah ini cantik cantik banget tapi juga agak hati-hati ya jadi kalau kalian mau ke tempat gini resikonya harus mau panas-panasan kaki gatel enggak masalah nanti kasih minyak tawon oke nah kalau nggak biasa pastinya gatelnya akan lebih fantastis lagi kalau yang awal-awal jarang nggak ternyata oke aku mau boto dulu di sini cantik 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 gimana pengalaman ikutan ya Gimana pengalaman ikut hunting? Oh, seru sekali Panas tapi bun Panas banget Jadi kalau kalian butuh voiceover Ini Mbak Yuris dan timnya ini bisa banget ngebantu kalian Jadi kan kenapa aja ada timnya deh Pokoknya udah profesional banget Dan kalian bisa langsung hubungin Mbak Yuris juga Dan ada juga timnya yang bantu juga Aduh, kita mau pindah lagi Jangan lupa bekarnya dibawa Ini lumayan panas banget sih nih Gak perlu reflektor ya, Bin? Kayaknya gak perlu deh Kemarin kita kenapa ngambil video disini ya? Jauh kayaknya ya Jauh Tapi terus kena PPN Kita ngambil video disini Tanya tim tim Oh iya timnya banyak soalnya Ini aku mau pindah ke lokasi lainnya Oh iya udah telek kunda lagi Aduh banyak ranjau Ini aku mau kasih lihat ya Jangan deh Nanti mau kasih lihat ya Oh iya Ini aku mau kasih Ini yang paling seperti itu Ini brucutnya Nanti rucutnya Hai sejak Corona tutup makasih ya Oke makasih Pak ya sama-sama kasih terus tuh dapet cuba langsung ngorong di tuba karena jarang banget nemu tuba udah beli pentol deh pentol dan beliin aja pedagang-pedagang disinilah di cuba-cuba oke aku kangen banget mau makan cubanya terakhir makan ini 2015 jadi aku mau cobain lagi udah kembali ke mobil dan jangan lupa kalau sambil mau mobil luar-luar ini aku siapin dan selain restoran ini selim banget jadi bisa masuk ke pas yang kecil kita mau pindah lokasi lagi Oke pindah lokasi minum dulu emang banget kayaknya mau dibuat pikirnya tempat-tempat makan gitu tapi jadi kayaknya nggak jadi ini dana lo ini kayak gini tuh ada anggaran lo ini kayak gini lo ya ini anggaran lo ini coba akhirnya bikin nggak selesai useless jadinya kan siasih yang kayak gini ini masih ada kayak ininya tuh kan stiker-stikernya coba ini kok jadi tempat makan di era pandemi ini cocok banget lihat deh kayak gini aduh emang ini ada tempat yang tadi aku kasih tau ini emang banget loh ini bisa tuh masuk berisik cuman ini emang banget ini masih baru loh gini ya ampunnya banget detailnya ini tuh enggak apa-apa kayaknya ya coba deh cabai-cabai untuk pacaran ambil jombok lagi tuh ya elah pacaran jombok gimana capek lah pegawai ngcok lo sekarang keadaannya seperti ini sedih juga ya jadi seperti ini gersang dan juga tidak terawat nah kalian punya enggak sih kenangan di tempat ini untuk kalian teman-teman yang ada kota Surabaya ataupun yang bukan dari Surabaya jika kalian punya kenangan di tempat ini kalian bisa ya tulis di kolom komentar aku abis foto-foto situ ah pentol fomanya ada nggak ya udahlah boleh terus kita beli tentol sama aku dapet jajan ini jajannya nih tuh jajan cuba dan ini dia hasil ada hunting foto di tempat ini jadi baru sebentar tapi tetap seru nah kira-kira next hunting dimana lagi ya kalian ada ide enggak sih bagi yang punya ide aku harus hunting dimana dan gimana keseruannya kalian bisa kasih ide itu di kolom komentar aku Oke sampai ketemu lagi ya di video selanjutnya ingat juga ya untuk subscribe dan juga aktifkan notifikasinya thank you sampai ketemu selamat menikmati